salah satu fitur andalan kreator facebook profesional adalah sorotan nah sebenarnya apa sih plus minusnya menggunakan fitur sorotan ini bagi kreator facebook yuk langsung aja kita bahas sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyala ke lonceng notifnya hi guys assalamualaikum welcome back to my youtube channel oke baik video kali ini kita akan membahas tentang kreator facebook profesional jadi sekarang ini semakin banyak kreator yang sudah nimbrung ke facebook ini bukan facebook fanpage melainkan facebook profesional nah untuk mendapatkan penghasilan di facebook ini tentunya kita membuat video baik itu reels atau video panjang atau VOD bahkan dari postingan pun kita sudah bisa mendapatkan penghasilan udah memang karena tidak semudah membalikkan telapak tangan ya guys pastinya kita harus rajin-rajin membuat konten di facebook nah berbicara soal konten kreator di facebook jadi konten kreatornya bisa membuat konten berbagai macam konten berbagai macam tema itu bisa saja di upload ke facebook yang penting sesuai dengan cara dan ketentuan atau tidak ada pelanggaran nah tidak sedikit konten kreator di facebook mengejar iklan di reels ya teman-teman caranya ya dengan rajin-rajin membuat atau mengupload reels pastinya kita sama-sama tahu sebelum mengupload konten atau sebelum mengupload reels ada beberapa yang harus kita isi terlebih dahulu yang pertama kita isi judulnya atau deskripsi ya deskripsi reelsnya selanjutnya kita bisa menambahkan lokasinya yang ketiga di reelsnya kita menambahkan cover atau thumbnailnya supaya lebih menarik dan itu pentingnya juga kita menambahkan hashtag pada postingan hashtagnya bisa berupa hashtag sesuai dengan video yang kita upload misalkan hashtag a day in my life atau video vlog dan lain sebagainya nah fitur terakhir yang sudah ada saat ini yaitu mention ya jadi fitur mention ini kegunaannya untuk menyebut teman atau pengguna facebook lainnya tetapi sudah ada cara yang lebih hemat supaya tidak menyebut nama-nama pengguna facebook ya guys cukup menggunakan mention atau ad sorotan saja semua pengguna facebook profesional sudah kena gitu ya guys jadi cara kerja ad sorotan ini adalah ketika kita menggunakan fitur ad sorotan ini yang semula kita menyebut pengguna facebook satu per satu akan tetapi setelah menggunakan ad sorotan ini tidak perlu lagi menyebut nama pengguna facebook satu per satu karena ad sorotan ini sudah mewakili jadinya nanti seperti ini semua yang berteman atau saling follow dengan kita akan mendapatkan notifikasi secara otomatis karena sudah menggunakan ad sorotan ini jadi setiap postingan atau uploadan konten terbaru terus kita menggunakan ad sorotan teman-teman kalian di facebook wajib menerima notifikasi tersebut nah itu adalah keuntungan apabila kreatornya menggunakan fitur ad sorotan ini tetapi pernah gak sih teman-teman berpikir minusnya menggunakan fitur ad sorotan ini apalagi bagi kreator pemula jadi aku akan sharing sesuai dengan pengalaman ya guys jadi menurut aku minusnya menggunakan fitur ad sorotan ini terlebih bagi kreator pemula yang pertama dari segi view sebentar nanti teman-teman cek di beberapa video kalian sebelum dan sesudah menggunakan fitur ad sorotan jadi kalau di aku fitur ad sorotan ini tidak begitu berlaku ya teman-teman hasil pantauanku juga di kreator pemula masih tetap sama fitur ad sorotan ini tidak begitu berdampak ke analitiknya karena kalau menggunakan fitur ad sorotan ini karena semua pengguna atau teman kita mendapatkan notifikasi ya balik lagi pengguna facebook saat ini sudah terjun rata-rata terjun menjadi kreator di facebook jadi semua sibuk dengan kontennya masing-masing dan tidak banyak orang yang menunggu atau menanti konten-konten terbaru dari facebook kita selain itu juga kepersonal ya guys jadi tidak semua pengguna facebook senang mendapatkan notifikasi konten terbaru dari hasil ad sorotan kita guys teman-teman bisa lihat disini viewers yang menggunakan sorotan dan juga tidak ya guys malah yang menggunakan sorotan ini tidak banyak yang membukanya akan tetapi yang tidak menggunakan ad sorotan malah muncul di brandanya jadi lebih natural ya guys FYP-nya dan dampak ke akun kita malah bagus mentara dengan menggunakan fitur ad sorotan ini kita yang secara langsung menginformasikan ke orang-orang oh saya ada video baru nih gitu jadi ya mereka kadang membuka dan juga tidak karena apa kebanyakan notifikasi ad sorotan dari kita sebagai pengguna juga kadang-kadang bosan dengan notifikasi yang itu-itu saja jadi dampak ke akunnya terlebih analitiknya ya segitu-gitu aja tidak ada peningkatan saya bisa menyimpulkan seperti ini karena apa? karena ini adalah pengalaman pribadi ya guys tetapi syukur-syukur untuk teman-teman yang engagement atau analitiknya itu bagus setelah menggunakan ad sorotan ya mungkin ini bagus untuk kreator yang sudah naik daun atau kreator yang memang sudah banyak pengikutnya atau akunnya sudah lumayan dikenal banyak orang nah kembali lagi ke kreator pemula jadi kuncinya adalah tetap rajin-rajin memposting sehingga video kalian bisa FVP dengan sempurna di beranda-beranda pengguna Facebook jadi tidak perlu menggunakan ad sorotan karena ad sorotan tidak menjamin video kalian akan ditonton atau dibuka bahkan bisa saja diabaikan jadi yang belum bereksperimen silahkan dulu ya teman-teman kalian harus praktik dulu supaya bisa membedakan hasil sebelum dan sesudah menggunakan ad sorotan ada akun beda hasil ya teman-teman semoga kalian menerapkannya dan ada peningkatan drastis ke akun kalian nah sebaliknya kalau tidak menggunakan ad sorotan viewers kemudian analitik dan engagement kalian bagus atau meningkat disarankan untuk tetap lanjut tanpa menggunakan ad sorotan nah semoga video dan penjelasan ini teman-teman bisa pahami dan semoga bermanfaat informasinya sekian dulu pembahasannya see you on the next video jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe kalau ada yang bertanya tulis saja di kolom komentar atau sharing bersama di kolom komen ya guys kalian boleh DM IG ku at ratni underscore rj untuk pertanyaan yang belum dijawab di kolom komentar tapi jangan lupa di follow dulu ya guys kalian mau join grup juga sangat bisa so, ditunggu di video berikutnya ya guys terima kasih sudah menonton wassalamualaikum, bye